Berita tentang Zumi Zola, artis yang kini menjadi Bupati Tanjung Jabung Timur Jambi, berselingkuh dengan Feni Fernita Saputri, istri Bernardi Kadir Jemad. Membuat warga Jambi sontak kaget, berbagai pendapat bermuntulan, ada yang percaya dan ada juga yang tidak. Itu perlu penelusuran, perlu, harus dituntaskan karena dia ini adalah kesampingan memang publik figur yang seorang penjabat bupati kepala daerah Tanjung Jabung Timur itu perlu dituntaskan. Itu menanggapannya untuk wilayah, untuk daerah, ya malu, semua masyarakat Tanjung Jabung Timur itu malu, artinya itu pribadi daripada masing-masing. Kalau saya melihat secara pribadi, rasanya enggak mungkin, tapi ya gimana juga dia manusia biasa juga, kalau kita lihat dari segi dia punya jabatan, dia seorang masih bujangan, ya enggak tahu juga ya Pak ya, Tapi saya rasa, kalau saya pribadi saya enggak percaya lah Pak, karena kita tahu Pak Jemid Jola itu orangnya baik, alih, kalau dibilang fitnah, ya kita enggak tahu juga lah Pak, kita lihat kelanjutannya gimana, cuma saya mengharap itu enggak benar-benar terjadilah pada diri Pak Jemid Jola, karena kita mengharap sebagai pimpinan yang masih muda itu menunjukkan kreativitas pribadi. Yang kalau bisa, masalah ini cepat dituntaskan, karena kita sebagai warga Jambi, terutama itu, ya agak sedikit, wah kenapa pemimpin kita seperti ini, kita mengharapkan pemimpin kita, apalagi Pak Jemid Jola itu seorang pemuda yang kita mengharapkan punya kreativitas pribadi yang baik, gitu Pak. Kalau saya kurang percaya, Pak, saya yakin, kayaknya di rekayasa. Ya Pak, namanya kan, namanya politik Pak sekarang, ya memang saya belum mengenal lebih dekat Pak, tapi ya kan bisa dilihat orangnya, kalau memang istilahnya tidak berbuat, ya kenapa mesti tidak anuntuk Pak, ini kan mencemarkan nama baik. Saya tak percaya. Alasannya? Kan dia kan belum mempunyai istri, ya dia kan seorang bupati, jadi kalau dia berselingkuh, berarti mencerminkan keperibadian dia itu tidak bagus. Dia kan harus mencontohkan ke masyarakat, bahwa dia itu kan seorang pemimpin yang bisa dicontoh oleh masyarakatnya. Kalau dia berselingkuh, berarti itu bukan pemimpin yang baik. Jadi tidak percaya? Tidak, tidak percaya. Orangnya alim, beragama, dan pastinya rajin sholat, jadi dia itu tidak mungkin seperti itu. Ya, dia itu tidak boleh diam baik, masa dituduh selingkuh, ngerima gitu. Nah, berarti dia itu tidak boleh seperti itu, harus menuntut siapa yang menuduh dia itu berselingkuh. Ya, boleh diketahui Bicayo, bisa juga. Masalahnya, Jumizola itu masih muda, masih lajang. Itu dari sisi lajangnya, kan. Masih belum keluarga lah istilahnya, kan. Tapi kalau di bidang kurang percaya, mungkin juga masalahnya Jumizola itu orangnya taat, rajin, kan. Apalagi kami pernah lihat Kiano, kan, ke profil-profil dia, kan, di kantor bupati Tanjab itu, kan. Semuanya, ya, nampaknya alim, kan. Mana-mana bawa tasbih, bahwa sholat tak tinggal, kan. Kalau waktu zuhurnya ke sholat, langsung tinggal kerja, kan. Langsung sholat ke masjid yang ada di komplek itu. Kalau dari segi pencemaran nama baik, ya, merasanya itu pencemaran nama baik, ya, proses secara hukum boleh juga, kan. Tapi kalau merasa itu tidak pernah dikerjakan, ya, wajar-wajar baik, kan. Tergantung keluarga Zumi, lah. Saya terkejut dengan adanya berita di TV, bahwa Jumizola kayak gini. Tapi saya tidak percaya, Pak. Tadi kita tidak dipercaya. Tapi tidak tahu, ya, kita sebagai manusia biasa. Tidak tahu hilap, apa gimana. Tapi dalam pribadi saya sendiri, menilai itu tidak percaya. Apa itu fitnah? Agamanya tinggi, ya, Pak. Agamanya ketat. Agak tidak percayanya ada. Karena dari agama dia, dari pribadi dia, Pak Zumi Zola tuh, kalau ia memang itu fitnah, perlu tutup balik. Kalau itu kenyataan atau ketakaan bahasa itu kami tidak tahu. Untuk selanjutnya, kan, itu bagaimana masyarakat yang menilai, kan.